Intro Anda kembali bersama kami di Forum Peristian Kami masih bicara soal rekonsiliasi peristiwa 65 Kami coba tayangkan, kami coba cuplik pernyataan, narasi dari banyak tokoh Untuk punya, mendapatkan perspektif, banyak perspektif soal ini Untuk bisa sama-sama kita secara tepat menempatkan kacamata kita untuk melihat peristiwa 65 Kami coba tayangkan untuk Anda Cuplikan pernyataan dari Wiranto terlebih dahulu Ketika itu kami coba tayangkan kepada Anda Kita tayangkan, kita tunggu Supaya sama-sama kita bisa saksikan secara utuh Bagaimana narasi yang sempat disampaikan oleh General Perawirawan Wiranto Ketika itu menjadi menkopol hukam Penyelesaian secara yuridis dalam rekonsiliasi dengan para korban Katanya sudah jelas tidak mungkin ketika itu beliau menjadi menkopol hukam Jika langkah ini dipilih nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar Ini poin dari Pak Wiranto kita menjadi menkopol hukam Saat ini ketika itu pemerintah memilih penyelesaian non-judisial Selanjutnya kita lihat kami juga cuplik pernyataan perspektif dari tokoh lain Kami coba nanti tayangkan kepada Anda Kami sebenarnya mengambil beberapa gitu ya Supaya juga secara utuh Nah ini sudah ditayangkan Dari Ledra Ahli rekonsiliasi Rekonsiliasi itu soal relasi bagaimana mengembalikan hubungan yang rusak Antara pihak-pihak yang bertikai dan membangun interaksi yang lebih damai diantara keduanya Rekonsiliasi bukanlah pelupaan Bukanlah forgetting Di segmen pertama Pak Agus sudah memulai dengan narasi itu Forgive Ya memaafkan Tapi tidak melupakan Ini coba perspektif yang mau kita bangun malam ini Kang Abi Sifra Karena ya masa tahun ke tahun kita bicara soal itu tuh aja Atau tadi Kang saat kita jeda kita bicara aja Sampai kemudian anak muda Ini kita Sifra Anak muda lebih muda lagi Akan ingat bahwa Maizhen Lanumerta Sutoyo Maizhen Degi Panjaitan Pier Tendian itu adalah Sekadar nama jalan di setiap daerah adalah nama jalan protokol Ada cerita di balik itu yang perlu kita pahami Dan sosok-sosoknya adalah sosok yang luar biasa Jadi saya mau dapat perspektif dari Pak Agus, Sifra dan juga Kang Abi Saya mau minta penegasan Seharusnya bagaimana kita saat ini di tahun 2021 September 2021 untuk melihat bagaimana peristiwa 65 Kita melihat ke belakang secara tepat Tapi kita juga bersiap untuk menghadapi masa depan Dari Pak Agus dulu Tadi kata-katanya tepat itu Banyak di antara kita Saya katakan kita Saya masuk bagian dari masyarakat ya Yang tidak mampu untuk melihat peristiwa Yang terjadi pada tahun 65 Secara reflektif Dari Indonesia tahun 2021 Kalau bicara tentang 65 Maka narasi yang disampaikan yang keluar Itu adalah dalam peran mereka tahun 65 Keberfihakan di dalam fiat-fiat yang bertiga tahun 65 Oleh karena itu Itulah sebabnya kita tidak bisa move on Kalau itu terus terjadi Maka praktis kita bisa mengatakan Indonesia ini belum berada pada tahun 2021 Indonesia masih berada pada tahun 1965 Dengan segala pengkotak-kotakannya ini Inilah yang menyebabkan kita belum bisa move on Dan karena rekonsiliasi itu sebetulnya adalah Apa sih rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu tadi sudah disitir di dalam petera pernyataan Itu adalah sebetulnya diawali dengan keikhlasan kesukarelaan Jadi tidak seperti biasanya dalam konflik Dimana orang itu maju nyerbu ke depan Dan terus kemudian menyalahkan ingin membunuh musuhnya yang ada di depan Kesoalan menang atau kalah gitu ya Rekonsiliasi itu justru adalah Dilandasi oleh sikap introspektif Dan kita berbalik untuk menghadapi kaum kita, golongan kita Dan menyiapkan mereka untuk memasuki rekonsiliasi Dengan mengatakan Dimana sebetulnya kesalahan ataupun sumbangan kelompok kita Ketika terjadi tragedi 1965 Apa yang kita pelajari dari persen Untuk tidak mengulang kesalahannya sama Kalau memang ada kesalahan ketika Sehingga dengan demikian kita siap Kita sudah bisa introspektif Sebelah sana introspeksi Baru masuk untuk mencapai sebuah kesepakatan Itulah sebetulnya Kita siap sama-sama melihat ke depan Sifra? Aku karena ini tuh konflik kan sebenarnya Pasal lalu yang kelam Yang tidak boleh terulang Harus tetap kita waspada Waspada dengan bagaimana perilaku kita juga sehari-hari Itu bentuk dari waspada ya Tapi kalau buat aku ya Damai itu satu-satunya jalan Penyelesaian dengan nir kekerasan itu udah Udah harusnya absolut Seperti itu dalam memandang 65 Karena Dalam aku bertumbuh Karena orangtuaku ya Mamaku lebih tepatnya adalah orang Yang melihat sendiri Bagaimana papanya pergi Diculik atau di Ya memang tewas di rumah Ya dibikin sedemikian rupalah Sampai pergi dari keluarga seperti itu Tapi Apa yang saya selalu dengar dari kecil adalah Mama saya bilang Mama mengampuni dan memaafkan orang-orang itu Kenal tidak kenal Mama mengampuni Dari mengampuni Mama terbebas Terbebas dari apa? Terbebas dari masa lalu Terbebas dari kebencian Terbebas dari kedengkian Aku tunggu dengan melihat orangtua Putrinya Dei Panjaitan Yang selalu bicara gitu ke aku Jadi Buat aku Jalan satu-satu itu damai Nir kekerasan itu udah Apapun kita mau menuju Carilah yang Nir kekerasan Carilah dimana kita Sebenarnya keinginan rekonsiliasi aja udah common ground Punya keinginan yang sama aja tuh udah one step ahead gitu ya Menunjukkan peradaban kita menuju Kemajuan Nah Mungkin singkatnya adalah Kalau aku kerangkai dalam satu kalimat Kalau untuk generasiku Saya tidak bisa berbuat banyak ke belakang Tapi saya bisa berbuat banyak Kedepan nanti Di masa depan nanti Saya Generasi saya Kita tidak bisa banyak Berbuat di belakang Karena tidak hidup di sana Dan Apa yang kita terima ini juga Suatu jalan Untuk kita nanti Menuju Indonesia ya Kalau 2045 Indonesia emas Indonesia maju Tujuannya kan Adalah Bangsa Indonesia adil dan makmur Betul kan Bagaimana menuju adil dan makmur Itu kan gak bisa kalau Kita berpikir aku ya Kalau aku kita gak bisa berbuat banyak ke belakang Tapi nanti ke depan Iya ke depan nih Kita bisa Aku sih selalu yakin Karena damai itu satu-satunya jalan Perdamaian itu satu-satunya jalan Untuk bangsa ini ya Terus bersatu Jadi NKRI umur kita udah dari 45 Ya Keren narasinya Keren Keren narasinya Ini bener-bener dapat Generasi Kedua Ketiga Pak Agus juga Pas sekali menempatkan Sudut pandai Sebagai generasi yang Menarik tanggung jawab Untuk Untuk perspektif Generasi saat ini Dari Kang Albi Jadi kuncinya untuk mencapai Sebuah Perdamaian Menurut saya adalah Pembelajaran Bahwa kita semua harus Mendapatkan informasi Buka informasi itu Bahas dengan diskusi Jangan antipati Jangan punya Statement Orang yang berbeda dengan saya Adalah salah Kalau kita memulainya Dengan kamu salah Dan saya benar Kita gak akan pernah nyampe Jadi yang saya bilang Dengarkanlah suara berbeda Karena seorang tahu Sejarah itu punya sisi yang banyak Tergantung di mana kita berdiri Dan kita 32 tahun Berdiri di atas Orde Baru Sejarahnya Tentu sejarahnya Sejarah Orde Baru Nah kita harus bicara Soal sejarah-sejarah Dengan versi yang lain Kita dengarkan Kita lihat Siapa saja korbannya Karena semuanya ada korban Kita adalah Indonesia Indonesia itu terlalu banyak korban Sejak tahun 65 Saya bilang gitu Sayanglah kita Kata Pak Agus Kita dah Semua orang dah Lomba ke bulan Kita masih lomba ke mana ya Pak Kita gak tahu nyebutnya ya Pak Sayang sekali lah itu Saya bilang Kita punya potensi Negara kita kuat Harusnya Negara kita NKRI katanya Jadi saya bilang Sebaiknya kita memulainya Dengan satu Kita buka dengan diskusi Lupakanlah Dendam itu sendiri Kita bahas semuanya Tapi pesan saya adalah Tentukan siapa yang salah Sapa yang benar Maafkan Seperti itu Maafkan Kemudian kita mulai Melihat masa depan Secara bersama-sama gitu ya Saya gak mau Menyimpulkan Anda sudah mendengar Dengan jelas Bagaimana pesan Pesan dari Pak Agus Dari Sifra Kang Abi Semoga ini menjadi Perspektif baru Bisa teramplifikasi Dengan baik Di tengah keriuhan Media sosial Pemberitaan hari-hari ini Yang kalau Anda trace 2020 2019 Sekian mundur Ke belakang Narasinya sama saja Kita berharap 2021 Kita punya perspektif baru Dan bisa melihat Masa depan Secara bersama-sama Untuk berjuang bersama Memajukan Indonesia Pak Agus Terima kasih Sifra terima kasih Terima kasih sudah hadir Dengan perspektif dan cerita baru Jangan lupa beli bukunya Kang Abi nih Mau tahu cerita sisi lain Dari Panjaitan juga Pak Agus juga Pak Agus juga Punya buku lain Kapan-kapan Pak Agus mau ada penugasan baru Ke 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 Luar biasa Perjuangan Dan Loyalitas Bapak Pada negara Terima kasih sudah hadir Di forum peristian Luar biasa Bertiga sudah hadir Secara langsung Anda juga terima kasih Sudah menyaksikan kami Kita jumpa lagi Di forum peristian Rabu depan Dengan tema lain Saya selalu untuk Anda semua Selamat menikmati 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 Selamat menikmati